hai 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 Hey tell you design kembali lagi bersama saya Aji Gautama Putra dan ini adalah ataupun sistem digital atau pengampunya dalam pertemuan sebelah sini kita akan membahas menganggap ini ini adalah video ketiga yaitu contoh-contoh sistem sekensial jadi ada video berikutnya kita telah membahas perbedaan apa tuh kombinasional dan sekensial kita mau membedakan lalu sistem maksudnya sistem disini adalah bukan rangkaian jadi kita nggak membahas berangkaian biar nggak posting kita membahas sistem disini maksudnya device atau alat-alat atau apapun dalam kehidupan sehari-hari yang menyerupai kombinasional dan sekensial supaya konsepnya pindahkan nah disini kita punya mouse pasti anda tahu mouse kalau bahasa Indonesia resminya kalau tidak salah tetikus ini jangan dihiraukan mereknya ini bukan endorse saya belum menerima apa namanya orderan untuk endorse tapi kalau anda subscribe dan like banyak-banyak mungkin saya akan mendapatkan endorse nah ini mouse ini tentu anda tahu paham cara bermainnya cara kerjanya misalnya ini klik kiri kalau saya pencet klik kiri maka biasanya dia akan select kalau misalnya klik kanan tuh biasanya option kalau misalnya kita geser ke kiri biasanya dia keser ke kiri ke kanan ke kanan ke atas ke atas ke bawah ke bawah nah kalau kita scroll juga dia nanti naik turun nah pertanyaannya apakah masing-masing input itu mempunyai kemungkinan output yang berbeda apakah mungkin kita dalam suatu saat geser ke kiri maka dia ke kiri dalam suatu saat kita geser ke kiri dia bisa ke kanan atau geser ke kiri bisa terjadi apa nah dari mouse sendiri maksudnya tentu saja saya rasa tidak berarti satu input hanya memberikan satu kemungkinan output kalau misalnya dalam video sebelumnya berarti itu adalah ciri-ciri kombinasional atau sequential oke itu adalah ciri-ciri kombinasional jadi misalnya mouse kita mau golongkan sebagai sequential atau kombinasional secara kasar kita bisa menggolongkan mouse itu kombinasional jadi begini nah kita ke contoh sedikit nih keyboard nah tentu juga anda tahu keyboard kalau misalnya disini inputnya adalah huruf nah misalnya kita pencet A maka dia keluar huruf apa pasti kalian tahu keluarnya huruf A nah tapi A nya apa nih A kan ada banyak ada A kecil dan ada A besar yang mana yang muncul tergantung dari tombol atau lampu caps lock ini ya kalau caps lock yang nyala berarti munculnya huruf A besar kalau misalnya caps locknya mati akan muncul huruf A kecil artinya dari satu tombol A ini bisa muncul output yang berbeda nah karena berarti artinya apa artinya ada state di dalam keyboard ini yang menyebabkan outputnya bisa berbeda nah state nya tadi adalah caps lock berarti bisa dibilang keyboard ini adalah sekuensi adalah sekuensi adalah sekuensi adalah sekuensi adalah sekuensi adalah sekuensi kita ke contoh berikutnya ini remote TV Anda juga pasti sudah familiar tidak perlu diperjelaskan secara ilmiah nah ini bukan hanya semua tombol saya karena masing-masing tombol bisa aja sekuensial bisa kombinasional saya mau bahas yang angka-angka saja yang di bawah nah angka ini biasanya buat mili channel biasanya kita pencet 1 makanya dia channel 1, 2 channel 2, 3 channel 3, 4 channel 4 apakah tiba-tiba 1 bisa muncul jadi channel 9 atau 5 bisa jadi channel 2 pasti ini satu input tombol sudah untuk satu channel begitu bukan menurut kontrol dari remote ini sendiri tanpa software-software tambahan atau alat-alat tambahan maka karena satu input hanya mapping ke satu output tidak ada state di dalam remote tersebut yang menentukan output yang berbeda maka dia tidak punya state maka remote ini kita anggap sebagai kombinasional kita akan contoh berikutnya satu lagi nah mode select mode select itu apa mode select itu macem-macem ya kalau misalnya bisa dalam AC atau dalam fan misalnya kita disini punya AC nah AC itu punya tombol mode lagi yang pernah lihat remote AC nah tombol mode ini kalau misalnya di pencet dia muncul mode nya hanya satu jenis mode saja atau macem-macem mode nah macem-macem ya tergantung merek AC nya juga nah misalnya biasanya ada 3 mode ada mode cool ini untuk AC yang ingin diatur derajatnya ada dry ini bukan derajat tapi hanya menghilangkan kelembangan ada fan nah fan itu dia hanya mengeluarkan angin saja jadi kita tidak bisa mengatur suhunya jadi hanya untuk sepoi-sepoi nah biasanya kalau kita pencet mode dia dari cool ke dry terus pencet lagi dia ke fan terus saya pencet lagi ke cool jadi muter saja terus nah itu pertama ini kita jelas ini adalah sequential jadi satu tombol mode bisa menghasilkan 3 output yang berbeda cool, dry, dan fan nah yang kedua adalah disini menjelaskan bahwa untuk dari satu state ke state berikutnya dia harus melalui sekuens tertentu nah bisa kita dari cool pengen langsung ke fan kita harus lawat biasanya harus lawat dry dulu jadi cung 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 gitu baru cool, dry, dan nah itu adalah akhir dari video ini kita telah berhasil memberi beberapa contoh nanti di video berikutnya kita coba memodelkan dengan finish state machine terima kasih terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton